Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ada pertanyaan Dan sekaligus saya alami Bang bagaimana Jika kalau saya Sedang inden motor pecek Sudah gak sabar Dan ingin ganti ke unit Lainnya saya Pembelian secara kredit Pertanyaan ini Sedang terjadi pada Tetangga saya nih Dia Mesen motor Gak turun-turun Dan datang ke rumah saya Lalu konsul Dan bertanya Bisa gak kalau saya Pengen ganti motornya Jadi yang cepet aja lah Yang ada aja Seperti itu Oke ya Kita bahas di video ini om Sebelumnya saya minta tolong Di subrek dulu ya channel saya Aduh Sedikit sekali subrekernya om Minta tolong banget ini ya Nah Untuk merubah proses dari unit A ke unit B Tentu ada cara-caranya ya om yang Sebelum kita bahas soal proses itu Kita akan bahas soal pemesanan motor terlebih dahulu Jika kalian ingin motor PCX Misalkan Lalu Membelinya secara cash Ataupun kredit Silahkan datang ke dealer terdekat dengan rumah kalian ya Atau Kalian sudah punya dealer langganan Dimana saja Silahkan datang ke dealer Honda tersebut Untuk melakukan Proses Transaksi Atau Proses inden Atau Mengajukan Proses kredit Ke dealer yang kalian datangi Tentu Nanti Oleh sales Itu akan diberi Keterangan bahwa Motor yang Kalian inginkan itu Sedang inden Misalkan seperti itu Nah di awal Kalian menyetujuinya Dan ternyata Di luar perkiraan kalian Indennya ini Parah banget ya Cukup lama Hingga berbulan-bulan Pada akhirnya Kalian Sudah gak sabar Dan punya kesimpulan Udahlah ya Ngambil motor Yang lain saja Yang berbeda tipe Dengan motor PCX Yang penting ada Misalkan motor Scoopy Atau motor Beat Gitu ya Atau motor yang lebih mahal Dibanding motor PCX Misalkan motor ADP Dan Seterusnya ya Yang lebih mahal Nah setelah proses itu Selesai Semua Kalian sudah memutuskan Ingin pindah Dan merubah Unit Dari PCX Ke motor lainnya Tentu dengan catatan Jika kalian Kita disini Bicaranya yang kredit Aja kali ya Yang kes Kalau kes itu Tidak ada masalah Hanya nambah uang saja Beres permasalahan Tapi Kalau kita berbicaranya Pembatalan Yang kes juga Bisa ya Menyimak video ini Untuk proses Pemesanan unit Itu biasanya Deller akan Meminta Uang tanda jadi Atau uang booking Untuk Tanda keseriusan Bahwa Kalian ingin Memiliki Atau meminang Motor PCX ini Nah disini Terjadi Persoalan ya Yang sering Saya jumpai Di media sosial Facebook Banyak sekali Orang yang bertanya Bahwa Saya pesan motor Dipinta Uang DP Dan Banyak postingan tersebut Lalu saya baca Jawaban-jawaban Dari para netizen Yang Ada juga Yang berbicara Saya juga Waktu pesan motor Dipinta DP Nah itu ya Ada juga Yang bilang Jangan mau Bang Terjadi Dua Jawaban Yang Pro dan kontra Nah disini Saya akan Meluruskan Soal itu Ya om Kalau Pembayaran Uang Tanda jadi Ataupun Uang booking Itu sah-sah Saja ya Karena Setiap Deller Punya aturan Dan kebijakannya Masing-masing Om Kita harus Hargai Soal itu Tapi om juga Perlu Kepastian Dari Deller Bahwa Bagaimana Soal Indenan ini Jika saya Membayar Tanda jadi Adakah Tenggang Waktu yang Diberikan Oleh Deller Sebagai Batas Waktu Dan pada Akhirnya Ketika Waktu tersebut Habis Saya berhak Ambil Uang DP Saya 100% Seperti itu Ya Ini Hanya Saran Saja Untuk Menghindari Curhatan Curhatan Yang banyak Saya lihat Di facebook Bahwa Ternyata Ketika Dia Membatalkan Indenan tersebut Maka Uangnya Hangus Seperti itu Ya Memang Itu ya Kalau Kalian Inden Terus Di tengah Jalan Memutuskan Untuk Membatalkan Ya Pasti Akan Hangus Makanya Dari itu Berbicara Sejelas Jelasnya Sedetil Detilnya Di awal Di awal Ketika Kalian Ingin Memberikan Uang Tanda Jadi Tersebut Hingga Pada Akhirnya Ada Satu Kesepakatan Yang Tidak Merugikan Kalian Dan Juga Tidak Merugikan Deller Artinya Deller Dan Kalian Itu Sama Sama Untung Tidak Ada Yang Dirugikan Lalu Bagaimana Bang Sekarang Kalau Proses Merubah Unit Misalkan Saya Dari PCX Ke Scoopy Oke Kita Bahas Disini Om Atau Sebaliknya Dari Scoopy Ke PCX Yang Dialami Oleh Tetangga Saya Tetangga Saya Ini Dia Pesannya Scoopy Tipe Prestige Waktu Itu Warna Hitam Dia Pesannya Tahun 2021 Nah Ketika Motornya Akan Dikirim Itu Sudah Berubah Peleknya Dari Warna Gold Ke Warna Brown Ini Dan Intinya Dia Itu Tidak Mau Karena Perubahan Warna Tersebut Maka Dia Datang Kesini Dan Memutuskan Konsultasi Dengan Saya Saya Ingin Merubah Ke PCX Nah Disini Dari Scoopy Ke PCX Itu Terjadi Perbedaan Harga Yang Cukup Jauh Ya Oleh Karena Itu Saya Konsultasi Juga Ke Deller Dan Jawaban Dari Deller Adalah Bisa Saja Tapi Agak Ribet Prosesnya Seperti Itu Nah Nah Jadi Sekali Untuk Merubah Proses Itu Yang Pertama Tentukan Dulu Om Unitnya Mau Unit Apa Nah Kan Ini Dari Scoopy Unitnya Pindah Ke PCX Nah Setelah Memutuskan Pindah Ke PCX Tentu Kalau Dilakukan Secara Kredit Adalah DP Pasti Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Scoopy Scoopy Misalkan DP 3.300.000 Kalau PCX Itu Untuk Tipe CBS Adalah 4.700.000 Ada Perbedaan 1.000.000 Nah Disitu Sudah Berbeda Terus OTR OTR Scoopy Itu Berbeda Jauh Dengan OTR 20.000.000 Dengan 30.000.000 Perbedaannya Cukup Jauh Nah Kalau Kalian Sudah Menentukan Unit Yang Kalian Inginkan Seperti PCX Ini Tentukanlah DP Beserta Cicilannya Mau DP Berapa Dan Cicilannya Berapa Untuk Pengajuan Ulang Ke Leasing Bahwa Kalian Ingin Merubah Scoopy Ke PCX Tentunya Nah Poin Selanjutnya Adalah Kalian Jaga-jaga Ini Khawatir Karena Ada Perbedaan Yang Cukup Jauh Khawatir Kalian Akan Disurvey Kembali Maka Dari Itu Sekalian Harus Siap Disurvey Ulang Nah Ini Tergantung Leasingnya Ada Juga Yang Harus Disurvey Ulang Ada Juga Yang Enggak Perlu Disurvey Ulang Seperti Itu Om Nah Jika Hal Itu Semua Sudah Dilakukan Nih Seperti Tetangga Saya Kemarin Dia Itu Disurvey Lagi Ternyata Disurvey Lagi Si Pihak Leasing Itu Mengklarifikasi Apakah Benar Ingin Merubah Unit Dari 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 Scoopy Ke PCX Jawabannya Benar Mau DP Berapa Nah Kebetulan Si Tetangga Saya Ini DP Agak Besar Ya Dari DP 3 Juta Dia Ke DP 8 Juta Untuk Motor PCX Nah Singkat Cerita Dia Sudah Di ACC Untuk Motor PCX Ternyata Kena Hari Libur Natal Dan Tahun Baru Pada Akhirnya Inden Lagi Lebih Parah Inden Dari Kemarin Kemarin Nah Seperti Itu Om Nah Jadi Kesimpulannya Dari Video Ini Adalah Untuk Merubah Unit Dari A ke B Itu Jawabannya Bisa Asal Kalian Siap Disurvey Ulang Kembali Untuk Menentukan DP Beserta Cicilannya Oke Jika Ada Pertanyaan Kita Ngobrol Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Di Comment Di Share Assalamualaikum Wr.